Hai Pasar Hayam Purwakarta Oke balik lagi dengan saya Denny Uban Gendawan motoploger Ramai Inggruandan tanpa pemanis buatan woi angkot hejo Oke jadi kali ini eh seperti biasa daripada gabut di jalan saya akan memberikan satu informasi nah ini disini ya tempat ini nih tempat ngetem mobil angkot hejo ya Nah yang ini nih angkot hejo tuh tuh angkot hejo sebelah kiri ya angkot warna hijau ini namanya Pasar Hayam Pasar Mambo ini namanya Pasar Mambo ya Nah itu angkot hejo tuh sampai sini biasanya ngetemnya di sini nih jadi kali ini saya akan eh sedikit memberikan informasi tentang rute angkot hejo nah itu tuh itu terangkot itu teangkot Purwakarta Plered ya yang biasa bolak-balik dari Purwakarta Plered Plered Purwakarta gitu ya Nah ini jalan Ahmadiyani ya Allah Akbar rutenya cukup jauh lumayan lah mungkin ada 20 kiloan kali ya saya nggak tahu bayarnya berapa sekarang angkot ini angkot-angkot ini nah cuman bukan itulah mungkin saya akan sedikit kasih penjelasan naik angkot hijau itu kemana aja sih gitu kan biar kalian tahu ya Nah terutama nih ya terutama ya buat warga dari yang di Purwakarta ya dari Purwakarta ke Plered atau Plered Purwakarta atau barangkali kalau anak sekolah ya biasanya kan ada yang dari arah Purwakarta itu dari Purwakarta kota sini gitu ya sekolahnya di SMA 1 Sukatani ya SMA Sukatani itu bisa naik angkot itu jadi kira-kira ada apa-apa aja yang dilalui gitu kan Nah buat kalian para pelajar yang sekolahnya di SMA Sukatani itu bisa naik angkot hijau itu lalu juga kemana lagi nah terutama yang dari luar daerah mungkin dari Jakarta dari ya pokoknya dari luar daerah aja ya Nah ini belakang alun-alun Purwakarta ya di sini pertigaan Cepaisan jadi buat kalian yang dari luar kota mau ke Gunung Lembu gitu Gunung Bongkok Gunung Parang ya bisa naik angkot hijau itu turunnya nanti saya kasih tahu ya turunnya itu daerah Sukatani bisa atau di Plered juga bisa ada-ada beberapa rute sih kalau ke Gunung Parang ke Gunung Lembu sama Gunung Bongkok ya ini yang kelewatan nih mungkin kalau di sini sih masih banyak angkot lah ya bisa naik 03 di sini 04 05 06 yang lewat sini itu 07 Nah terutama yang yang jalur panjangnya hehehe biasa-biasa nah dia melewatin parapatan Combro atau lebih dikenal dengan parcom ya di sini ambil kanan kalau ke kiri ke arah kota lagi ke Sinangkasih jadi di sini kita ambil kanan Nah tadi kan di pasar Mambo ya pasar Hayam sama di pasar Mambo biasanya ngetemnya nah ini Taman Parcom ya Nah angkot hijau itu juga dia nongkrongnya di sini nih ngetemnya nah Hai biasanya juga disitu kalau enggak satu lagi ada di depan kalau yang dari Jakarta nya mungkin naik kereta api eh turun di stasiun kota ya stasiun yang di kota Purwakarta itu mungkin naik angkot hijau nya dari pasar Mambo naik angkot dulu atau bisa naik 03 dulu 04 dulu Hai nah ini kalau ke kanan ke arah Jatiluhur ya jadi yang ini yang kelewatan nih ke kanan itu ke Jatiluhur ini namanya sesak besi Hai atau juga biasanya ngetemnya di sini nih di Ciganea ya di atas itu terminal Ciganea cuman ini yang rame biasanya naik mobil atau stop mobil atau ya banyak penumpang gitu ya yang ke Bandung yang kemana atau dari Jakarta naik bis turunnya biasanya kalau nggak disadang di disini Ciganea nih Hai pas keluar toh Jatiluhur ya Nah di sini nih tuh kan banyak angkot hijau tuh Hai toh angkot hijau kanan ini ke gerbang tol Jatiluhur ini mengingatkan saya pada saat dulu waktu jaman sekolah SMA ya saya sering banget naik angkot hijau bahkan saya pernah eh nyari duit gitu nyetir mobil angkot hijau itu pernah saya temen saya dulu amalgam si Amir atau sekarang si Wahyu ya nah tadi saya sudah jelaskan ya jadi buat ke gunung lembu gunung bongkok gitu bisa naik angkot hijau terus kemana lagi naik angkot hijau itu gitu kan nah ini bahaya nih bahaya nih Aduh bahaya di sini banyak kecelakaan di jembatan ini paling angker nih Nah saya konsentrasi dulu buku buku di siat tubuh ah si bapam tahun lebih tengah eh kita harus cepat di sini ini mohon maaf ya ya gimana darurat harus nyalip di sini mau kalau enggak ya bahaya sini juga ini perumahan lama ini perumahan Cigane ya sebelah kiri saya nah ini dia kalau ke kiri ini ke Cisal ada ya 03 sih masih masih nyampe sini 03 itu sampai Bukit Berbunga ini namanya Gunggu kereta eh selu kuning Aduh enak namek namek nah ini sebelah kanan saya Bukit berbunga nih rumahan Bangoro nah hati-hati buat yang kalian yang sini naik motor nih jalan tuh tengahnya keriting nih tuh hati-hati ya kita jatuh tuh kalau ngati-hati kita baru sampai selu kuning nah anak tunak nototot atau teh kemana no ya sih rinan oke Nah itu angkot hijau tuh Pada Nah itu disini juga ada tempat wisata nih Buat kalian yang Mau main ke Cikopak Misalnya naik angkot hijau juga ya Atau mau ke daerah Di depan ini ada parakan lima nih Bisa naik angkot hijau Ya semoga vlog ini bermanfaat lah Untuk siapa aja yang memerlukan Kalau yang tidak perlu ya skip aja Ini dia Pertigaan parakan lima ya Selain angkot Kesini juga ada elep Sama aja Cuman kalau elep itu Setarnya dari Ada yang dari Sadang Ada yang dari Cikampek ya Ini ke kanan itu ke desa Cijantung Tapi lebih sahdu itu naik angkot sebenarnya Kalau naik elep mah Aduh asal ke gurudugan Ini hati-hati berbahaya Jalan yang Lumayan rawan ya Bahkan disini ada Yang namanya Tuguh kecelakaan Sebelah kiri saya ada Tuguh kecelakaan Ini saking rawannya Ini jembatan Atau disebutnya disini Menggunggu Ganggu atal Cilampahan Ini namanya Cilampahan nih Ini juga kekanan Kesini Mana ya Oh banyak Sepanduk calon curah Kekanan disitu sih Masuk ke Desa Cijantung juga Ini namanya Cilampahan ya Nah ini celampahan nih Pokoknya mulai dari sini ke Purwakarta itu Mudun Jadi raga rawan gitu Apa remnya macet Apa panas Wah baru selesai hujan Kita mau masuki daerah Citapen Ini celampahan ya Di sini Nggak ada yang spesial Barangkali mungkin di sini juga ada kawasan industri ya Terkenalnya dengan kawasan industri pabrik baja Dan rencananya sih katanya sebelah kiri sini tuh Menjadi kawasan industri Sampai kemana tuh sawit ya Katanya sih ya saya nggak tau Nah Gokan Wah emang Selain SMA Sukatani ada juga SMK ya SMK Negeri Sukatani Atau STM Sukatani Di sini ada beberapa pomen sini sampai pleret Ada tadi Parcom Lalu juga ini Citapen Nanti ada Bendul Cilalawi Sama nanti ada di Anjun Nah ke kanan itu tembus tadi ke Desa Cijantung Di sini juga ada Pesantren gitu Almuhajirin 3 ya Salah satu pesantren gede di Purwakarta ini Nah kalau ke sini tuh memasuki daerah tambang ya Nah ini sebelah kanan Ada ini tempat makan favorit saya nih Warung Citra Di sini ada Cobek Blut Yoi pokoknya Sebelah kiri juga ada rumah sakit bersalin Klinik bersalin Sebelah kanan juga ada Ini pabrik wajah nih Ini daerah desa Citapen Kalau ke kanan sih katanya ke Gunung Sembung ya Nanti saya kesana Cobain Nah buat kalian yang pengen tahu Barangkali Ada di Kalau di tol tuh rest area 88 ya Ini nih Di depan Nah di depan ke kiri ini rest area 88 nih Nah Ke sini ke kiri Ini namanya Gunung Putri Nah di sini yang agak heran saya Disebutnya Gunung Putri Tapi saya nyari dari dulu gak ada gunung Gak ada di sini gunung Ini namanya Tanjakan Gunung Putri Termasuk ya apa ya Rawan juga sih di sini nih Yang dari arah sana Atau Bandung ke Purwakarta ya Karena nanjak Nah ini kayak gini nih truknya nih Nah ini jembatan paling angker Banyak yang kalian mendes mobil di sini Motor terutama Kita memasuki daerah Bendul Sentra Poyem ya Ini namanya daerah Cikadu Jadi buat kalian yang mau mencari Atau mau punya tujuan ke daerah sini gitu kan Nah bisa naik angkot hejo ya Ini namanya Cikadu nih Bum bensin Cikadu Di sebelah kanan nanti ada perumahan Namanya kalau gak salah itu Saya lupa lupa ingat Perumahan Abdi Negara Nah ini nih yang motor keluar nih Motor masuk nih Ini namanya perumahan Abdi Negara Lalu juga Nah sekarang kita memasuki Sentra Poyem Bendul ya Pusat penjualan dan pembuatan Poyem Bendul di sini tuh Khas banget ini Dari Purwakarta ya Buat kalian yang mau belanja Barangkali Naik angkot Angkot hejo ya Jangan lupa angkot ijo Kalau ke kiri tuh desa Desa Sukatani ya Desanya sih Sukatani Cuman disebutnya Bendul Kampung mungkin ya Nah ini ada colenak Ada Poyem Bendul Nah buat kalian yang mau ke STM YPB Sekolahnya Di sini dia Tuh ke kanan STM YPB Lalu di depan ada Pasar Anjar Nah di Pasar Anjar Sukatani ini Pintu masuk ke daerah Gunung Parang Gunung Lembu Gunung Bongkok Sasak Penyawangan Nah bisa lewat sini Ke daerah Malang Nengah Sukajaya Nah ini namanya Nah di sini bisa turunnya gitu ya Di situ juga di dalam ada stasiun Namanya stasiun Sukatani Nah ke sini ke kiri Ke SMA Sukatani Sama SMP Sukatani Bro Angkot Hejo Di depan juga bisa nih Masuknya lewat sini nih Ke Gunung Parang Jadi ada beberapa akses masuk Ke Gunung Parang Gunung Lembu Gunung Bongkok ya Nih Di sini kalau mobil gede ya Ini daerah Cimuntuk namanya Oke ini Sasa Komai Nah di sini kantor Eh bukan kantor Kantor Posek Lalu juga di sini ada Puskesmas Sukatani Ini kalau di Tolma Kilometer 91 ya Daerah sini nih Nah di depan juga ada Belokan ke kanan Pertigaan Itu masuk ke Cilayung Cipicung Tegal Miring Sukajaya Sukajaya Sukamaju Atau Cikebang Ke Ciseti Juga bisa Patokannya ini Jembatan 2 nih Ini daerah Tambang Tuh kan kelihatan Mobilnya gede-gede Ini namanya Cilalawi ya Pertigaan Orang nyebutnya Perempat Perapatan Cilalawi Cipada ini Ini memang Pertigaan Kelak-kelak Kumaya Belok itu Mobilnya Ketumang Tuh Itu mobil Gordehungku Itu ada Tambang Batu Di sana Apa ya Namanya Gunung Kecapi Batu Datar Tapi kesana Juga bisa Kepleret Ini namanya Daerah Cilalawi Nah ini Kantor Kecamatan Sukatani Sebelah kiri saya Nah ini Ini juga ada Kombensin Cilalawi Kita memasuki Daerah Cianting Ini ya Masih bisa Naik angkot Hejo Kesini Tuh Angkot Hejo Ini namanya Cilalawi Asam ya Disebut Tentanya Cilalawi Asam Tuh Sebelah kanan Ada Gunung Cuku Kesebelah kiri Ada Yang namanya Hayden Valley Hill Kanan Batu Karut Sini ke Hayden Valley Hill Ini Cibodas Pasir Honje Pasir Laja Nah Ini ada Gunung Cuku Setelah Kita tadi Memasuki Daerah Penyembendul Sekarang Di depan Itu ke kiri Ke arah Bandung Angkot Hejo Nggak ke atas Ada lagi nanti Angkot yang Kesawit Kalau nggak salah Sama juga Hejo Tapi bawahnya Merah Tuh Sini namanya Pertigaan Cianting Kalau ke kiri Ke Bandung Kalau ke kanan Ke Plaret Ke Cilata Ke Cianjur Ke Bogor Juga bisa Kesini Nah ini Pertigaan Cianting Jadi buat kalian Yang mau ke arah Atas Turunnya disini Kita sekarang Memasuki Daerah Sate Dan Keramik Di rumah Disini ada Terminal Namanya Terminal Cianting Tapi Sepertinya Sudah tidak Dipakai Lagi Nah ini Di rumah Terminal Cianting Namanya Ini Buat Kalian Yang mau Nyari Sate Bisa naik Angkot Hejo Ke arah Cerata Berapa menit Perjalanannya Ini dia Vlognya Berapa menit Tinggal Dilihat Sini Mulai Banyak Pembuatan Gerabah Keramik Ini Museum Keramik Sebelah Kanan Saya Dan Ini Juga Kelewatan Rute Kereta Cepat Bandung Jakarta Tuh Ketanan Itu ke Jakarta Kiri Ke Bandung Nah Kita Memasuki Sekarang Daerah Senra Keramik Anjun Bisa Juga Disini Belanja Keramik Naik Angkot Hejo Cuma Cuma Saya Udah Nggak Update Nggak Tahu Berapa Ungkosnya Angkot Hejo Memasuki Kota Keramik Anjun Kota Keramik Kanan Ini Tempat Pembuatan Keramik Nek Lio Ambung Lio Kita Akan Ketemu Sekarang Dengan Gonggo Kereta Ini Namanya Kan Jembatan Sebenarnya Kalau Bahasa Indonesianya Tapi Kalau Bahasa Sininya Jerman Namanya Ini Gonggo Kereta Berarti Kita Sudah Masuk Memasuki Pintu Masuk Pleret Ini Kalau Lurus Ke Bebakan Gudang Yang Saya Lurus Ke Bebakan Gudang Biasa Sudah Masuk Sini Kepadet Bahkan Macet Nah Kita Sudah Sampai Di Kampung Marangi Pleret Ini Angkot Hejo Ini Ujung Angkot Pleret Disini Di depan Stasiun Pleret Atau Depan Kecamatan Pleret Atau Depan Kampung Marangi Pleret Purwakarta Nah Ini Dia Disini Tuh Angkot Hejo Disini Dia Ngetem Balik Lagi Karena Sudah Sampai Nah Jika Ini Bermanfaat Silahkan Share Jika Pengen Update Informasi Terbaru Dari Saya Silahkan Subscribe Bagikan Like Atau Kasih Masukan Barangkali Tulis Di Comment Oke Next Saya Akan Lanjutkan Angkot Ke Arah Lainnya Di Purwakarta Terima Kasih And Bye 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 Terima kasih.